Intro Kali Witsi dan Kali Wos yang dahulunya digunakan warga untuk keperluan mencuci dan mandi kini tidak bisa lagi digunakan karena tercemar oleh sampah rumah tangga dan limbah hotel seiring dengan bertambahnya penduduk di bantaran Kali Witsi, maka jumlah sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya pun bertambah akibatnya kebiasaan warga yang sering membuang sampah di Kali juga ikut bertambah sehingga membuat air yang mengalir di sepanjang bantaran Kali Witsi tercemar dan tidak dapat lagi digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci sampah tidak hanya berasal dari warga sekitar, melainkan menurut warga sekitar ada limbah toko dan hotel yang juga sering dialirkan ke dalam Kali sejak Kali Witsi tercemar dengan sampah dan limbah, maka warga Witsi selama ini menggunakan air sumur untuk keperluan mencuci sedangkan untuk minum sehari-hari, warga menggunakan air galon dirinya berharap agar kedepannya Kali Witsi dapat dibersihkan dan tidak ada lagi warga maupun pihak toko dan hotel yang membuang sampah maupun limbah ke dalam Kali agar air Kali Witsi bisa kembali digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci Tampak penduduk banyak, limbah semua, tambah dari hotel lagi, sudah limbah, sudah buang ke dalam situ jadi sekarang sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak dipakai untuk mencambah cuci dulu kan batu itu dibawa jembatan, sekarang sudah tidak ada lagi jadi sekarang mandi juga sudah tidak mandi lagi dulu itu kan bisa air naik itu orang-orang suka mandi, terus sekarang setia warga lainnya Ishak Koromat mengaku pasca tsunami tahun 1997 silam telah mengakibatkan Kali Witsi tidak lagi digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci seperti dahulu karena sudah bercampur dengan lumpur akibatnya warga menganggap kalau Kali Witsi sudah tidak bisa digunakan lagi untuk keperluan sehari-hari sehingga warga pun menjadikan Kali Witsi sebagai tempat pembuangan sampah kondisi tersebut diperparah lagi ketika musim penghujan tiba maka sampah-sampah yang berada di pinggiran sungai terbawa dan tertampung di beberapa bagian Kali tak heran kalau di sepanjang bandaran Kali Witsi juga terlihat adanya water closet yang dibangun sendiri oleh warga kalau untuk saat ini memang dia sudah mengambil perubahan karena setelah musibah datang seperti begitu Kali ini dia sudah tidak seperti yang awalnya lagi sementara ini juga sering orang buang sampah apa segala macam itu mereka mengharapkan Kali ini karena pada saat hujang itu satu kali dia menghantar sampah itu itu sampai teluk itu bisa kelihatan yang bagusnya sudah tidak seperti yang awalnya lagi ya karena penghujan sampah harapannya ke depan supaya pemerintah juga harus jadi melihat hal-hal yang seperti begini terutama kalau kita disini cuma mengharapkan itu supaya kalau bisa air bersinnya ini utamakan dulu kondisi yang sama juga terlihat di pinggiran sungai Kali Wosi seperti yang diunggapkan Laiga yang mengaku bahwa sejak tahun 1986 dirinya telah membangun rumah panggung di pinggiran sungai Kali Wosi yang mana di sekelilingnya masih ditumbuhi dengan hutan belantara saat itu Kali Wosi masih terlihat bersih dan selalu digunakan warga untuk mencuci, mandi dan juga memasak sebab saat itu belum banyak warga yang memiliki sumur galian namun dalam beberapa tahun terakhir Kali Wosi tidak dapat lagi digunakan karena dikotori oleh berbagai jenis sampah sehingga untuk memenuhi kebutuhan mencuci dan mandi warga yang berada di pinggiran sungai terpaksa mengalih sumur sebab air dari perusahaan daerah air minum selama ini tidak mengalir ke rumah-rumah warga pokoknya 8687 itu saya sudah berada disini masih rumah panggung rumah panggung itu saya masih bangun disini belum ada rumah apa-apa masih hutan disini masih bisa pada waktu itu kalau untuk ambil air bersih kita ambil air di Kali ini untuk mandi mencuci segala macam itu kita ambil air di Kali jadi kalau untuk minum kita ambil air di Kali tapi sekarang kita sudah bisa ambil karena sudah terlalu kotor di kedua Kali Wiersi dan Wosi terlihat banyak sekali sampah berbagai jenis bukan saja berasal dari warga yang tinggal di sekitar Kali akan tetapi berasal dari warga yang tidak tinggal di sekitar Kali yang biasanya membuang sampah pada malam hari warga berharap pemerintah dapat menyalurkan air bersih ke perumahan mereka agar kebutuhan warga sehari-hari dapat terpenuhi pemerintah daerah juga diharapkan bisa menyediakan tempat penampungan sampah di setiap kompleks warga sehingga sampah rumah tangga tidak lagi dibuang di dalam Kali Meskora Haring mengabarkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!